Intro Wakil Gubernur Edi Pratowo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan Sabtu 18 Desember 2021 Agenda kunjungan kerja kali ini adalah menghadiri pertemuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan jajaran PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo 3 Regional Kalimantan, Kantor Wilayah Bia Cukai, Kalimantan, Bagian Selatan, serta meninjau Pelabuhan Taboneo. Setibanya di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Wakil Gubernur dan rombongan disambut Regional Manager SDM dan Umum PT Pelindo 3 Regional Kalimantan Wahyu Eko Yulianto, serta Regional Manager Pelayanan Kapal PT Pelindo 3 Regional Kalimantan Marolop Alfred Edward. Sementara tampak hadir mendampingi Wakil Gubernur Edi Pratowo, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaimi, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait. Selain itu tampak hadir pula, Bupati Barito Utara Nadal Syah, Bupati Seruyan Yul Haidir, Wakil Bupati Sukamara Ahmadi dan Pelaksana Tugas Asisten 1 Seda Kabupaten Kota Waring Timur, Sutimin. Dengan menggunakan clapboard dan speedboard, Wakil Gubernur dan rombongan bertolak dari Pelabuhan Trisaki untuk meninjau Pelabuhan Taboneo. Terima kasih telah menonton! Selepas meninjau Pelabuhan Taboneo, Wakil Gubernur bertolak menuju kantor PT Pelindut 3 Jalan Barito Hilir Trisakti Banjarmasin untuk menggelar pertemuan dengan jajaran direksi PT Pelindut 3 Regional Kalimantan. Wakil Gubernur Edi Pratowo mengemukakan bahwa pada kunjungan kerja kali ini, pihaknya ingin melihat secara langsung ruang lingkup kegiatan, pengelolaan manajemen, dan aktivitas pelabuhan di Banjarmasin. Wakil Gubernur menjelaskan masalah pengembangan pelabuhan sangat terkait dengan keinginan Gubernur Kalimantan Tengah Sukianto Sabaran untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus, disamping menjalankan amanah untuk mengembangkan program strategis nasional food asset sebagai bagian dari upaya mewujudkan kalteng makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Sementara sebagai bagian dari rencana pengembangan oleh PT Pelindo, ke depan akan dilakukan rehab berat dermaga ulin di pelabuhan Pulang Pisau, penambahan kontainer yard 1 hektare di pelabuhan Bagendang, dan pengerukan kolam di dermaga baru pelabuhan Bagendang. Selain itu, PT Pelindo juga memberikan dukungan pada pengurusan dan penyelesaian HPK Bagendang dan Bumi Harjo, serta penciptaan kawasan industri dan hinterland pendukung kegiatan kepelabuhan di wilayah Bumi Harjo dan Bagendang. Terima kasih telah menonton!